Halo kemini, ini adalah general love reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan letakkan tebaran atas dan bawah, silakan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Dan saya juga akan ambil past, present, future, yang dia pikirkan, yang dipikirkan, yang dikatakan, yang pernah atau ingin dikatakan, yang dia rasakan, cinta, benci, ya. Saya menuliskannya dari berbagai sumber dan saya jadikan satu di sini, perasaan cinta, marah, benci, entah apapun itu. So, selalu akan bertambah, dan mungkin pada suatu hari nanti, hingga pada suatu hari nanti saya tidak bisa men-shuffle-nya karena menjadi tebal. Baiklah. Melintas begitu saja pun saya tuliskan di sini. Ya. Baiklah. Mari kita mulai. Kemini. Seseorang di atas. Seseorang di bawah. Oke. Ada penyesalan yang sangat dalam saya rasa di sini untuk orang yang ada di atas. Dan dia mungkin beberapa dari mereka sudah menyatakan perasaan penyesalan tersebut pada orang yang ada di bawah. Tapi mungkin orang yang ada di bawah ini sudah sangat sakit sekali untuk bisa menerima permintaan maaf orang yang ada di atas. Ini beberapa waktu yang lalu. Saya rasa hubungan ini baik-baik saja. Tapi entah apa yang terjadi. Biasanya mungkin, atau biasanya mungkin baik-baik saja. Atau mungkin jikapun ada kesalahan masih bisa dikecilkan atau dihilangkan. Maaf-maafkan selalu terjadi. Tapi entah kenapa kali ini sangat menyakitkan. Sehingga mungkin jikapun hubungan masih berjalan. Ini sangat ada ganjalan dalam hati tersebut yang sulit untuk dihilangkan. Yang atas mungkin ada ganjalan dalam hati, dia tidak dimaafkan. Yang bawah ada ganjalan dalam hati. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa tega melakukan itu? Atau mengatakan itu, entah apapun yang pada akhirnya menjadi titik yang sulit untuk hilang. Seperti terpin begitu. Tertitik begitu. Entah apapun di sini yang menjadi masalah. Kita akan coba lihat nanti. Apakah terjadi perselingkuhan di sini? Seseorang merasa ada yang lain. Seseorang menghadirkan orang lain di sini. Biasanya mungkin kesalahan-kesalahan yang jikapun. Jikapun mungkin ada menghadirkan orang lain, tapi hanya mungkin masih bisa dimaklumi. Entahlah kesabaran yang sebesar apa, mungkin yang pernah dimiliki oleh yang dimiliki oleh orang yang ada di bawah. Kesabaran seluas apa yang dimiliki oleh orang yang ada di bawah. Sehingga jikapun ada mungkin yang bermain api di sini, mungkin orang yang ada di atas bermain api di sini, masih bisa dimaklumi. Tapi mungkin tidak untuk kali ini. Ya, sudah sangat tersakiti. Termerasa dibohongi, merasa tidak seharusnya dalam sebuah hubungan itu dilakukan. Entah apapun. Jikapun terjadi perselingkuhan masih bisa dalam taraf yang dipahami atau dimaklumi, tapi kali ini tidak. Tidak bisa dimaklumi. Tidak bisa dimengerti. Tidak bisa disabari. Kesabaran sudah habis mungkin. Apakah semacam itu pula? hatinya benar-benar dihancurkan untuk orang yang ada di bawah di sini. Baiklah, kita lihat untuk judgment. Di sini adalah permintaan untuk dimaafkan. Karena dia masih sayang. Kita coba lihat. Berapa level sayang yang dimiliki oleh orang yang ada di atas. Karena saya rasa di sini, sebenarnya kejadian yang menyakitkan tidak hanya dilakukan sekali. Di mana ini mungkin bisa jadi entah yang terparah, yang pernah dilakukan, semacam itu. Entah kekerasan, verbal, fisik, perselingkuhan. Ini yang terparah, yang dilakukan. Tesan. Orangnya memang mudah memiliki temperamental. Apakah seperti itu untuk orang yang ada di atas. Dan moody. Mudah naik, mudah turun, mudah emosi. Mungkin terkadang semau-maunya. Labil. Terkadang mungkin, apakah juga tipe-tipe sedikit banyak. Apa ya. Menyukai popularitas. Sehingga seperti tebar persona untuk mendapatkan popularitas. Apakah semacam itu. Biasanya dimaklumi. Biasanya dimaklumi. Biasanya dimaklumi. Sangat ramah dengan orang lain. Terlalu ramah dengan orang lain. Sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman terhadap orang lain tersebut. Biasanya bisa dimaklumi. Tapi mungkin ini benar-benar melukai. Temperamental. Moody. Emosi yang tidak stabil. Sepertinya memang itu. Sorry to say. Boleh dibilang bawaan lahir. Oke. Ada yang menjadi orang temperamental. Mungkin karena trauma. Atau sesuatu terjadi. Tapi ini. Memang bawaan lahirnya. Seperti itu. Sehingga jika mengharapkan sebuah perubahan terjadi. Hanya alam semesta yang bisa melakukannya. Berubah supaya tidak temperamental. Hanya alam semesta yang bisa melakukannya. Dan saat ini ada perasaan bersalah yang sangat dalam. Ya. Dia saat melakukan mungkin karena temperamental. Karena emosinya sedang tidak baik. Maka apa yang dia lakukan menjadi di luar kesadaran. Saat dia sudah sadar kembali. Mungkin istilahnya seperti itu. Atau normal kembali. Atau baik kembali. Atau. Ya. Grafiknya sudah rata kembali. Maka timbul penyesalan. Timbul rasa bersalah. Minta dimaafkan. Berharap untuk dimaafkan dengan sangat. Pada saat ini. Karena sudah menyesali. But. Saya rasa. Ya. Bukan berarti akan. Pola-pola seperti itu. Bukan berarti. Mungkin akan bisa berhenti atau berubah. Ya. Kembali lagi. Yang bisa merubah hanya alam semesta. Ya. But. Pada saat ini. Sedang ada perasaan bersalah yang sangat besar. Di dalam hatinya. Dan. ingin dimaafkan. Okay. Justice. Dia tahu. Dia sadar. Sudah berbuat tidak baik. Dalam hubungan ini. Maafkan aku. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin kita bisa bersama kembali. Kamu adalah satu-satunya. Kamu adalah satu-satunya. Di hatiku. Kamu adalah. Yang bisa mengerti aku. Kamu adalah yang terbaik bagiku. So. Maafkan aku. Aku sudah menyadari semua kesalahanku. King of Cups. Aku ingin mungkin berubah. Ya. Pada saat ini. Seperti itu. So. King of Cups. Egg of Pentacles. Hmm. So. Ya. Beberapa dari mereka. Memang memiliki. Seperti gambar ini. Bagaimana mengatakannya. Saya sudah mengatakannya. Memiliki temperamen yang drastis. Saat baik akan baik. Saat sedang tidak baik. Maka menjadi orang yang berbeda. Semacam itu. Dan ya. Kembali lagi. Bukan dia tidak sadar. Dia juga pun sadar. Dengan pribadinya. Yang tidak jelas tersebut. Dan di sini ada The Star. Beberapa dari mereka. Memang mungkin bertipe. Suka mendapat perhatian. Sehingga. Jika. Dia akan melakukan banyak cara. Untuk mendapatkan perhatian. Entah dari manapun. Dan. Jika mungkin dia merasa. Kehilangan perhatian. Maka itu. Seperti merupakan bencana. Untuk hidupnya. Dan membuat dia error. Emosi tidak menentu. Mungkin seperti itu. Untuk beberapa dari mereka. Dan pada dasarnya. Saya rasa di sini memang. Dia mencintai Anda. Ya. Tadi saya mengatakan. Kita lihat. Apakah. Kenapa ada King of Cup. Dengan segala yang kita baca di awal. Saya rasa dengan tebaran yang ada. Memang dia mencintai Anda. Tetapi dia memiliki pribadi yang. Suka mendapatkan perhatian. Dan saat dia mungkin merasa. Kehilangan perhatian. Merasa itu mudah sekali berubah. Emosinya. Ada perkataan atau perbuatan dia. Saat dia mungkin hilang kendali. Itulah yang mendasari dia. Berselingkung. Karena merasa. Kurang perhatian dari pasangannya. Apakah semacam itu. Atau. Atau. Di sini. Dia. Terpleset. Ya. Semacam itu. Sesuatu. Membuat dia terpleset. Sehingga. Dia melakukan sesuatu. Yang sangat menyakitkan. Yang sulit. Mungkin terjadi perselingkuhan. Apa ya. Karena banyak hal mungkin di sini. Yang menjadi alasan. Sehingga membuat dia terpleset. Mungkin dia mendapatkan. Merasa. Dia merasa kurang perhatian. Dan dia mendapatkan perhatian. Sorotan. Dari. Seseorang mungkin. Yang kemudian menjadi selingkuhannya. Ya. Dia terpleset di sana. Terlalu terlena. Semacam itukah. Tapi saya rasa di sini. Terlalu terlena mungkin. Hubungan apakah sedang tidak baik. Kemudian dia merasa. Tidak mendapatkan perhatian. Ada yang memperhatikan. Dan terlena. Dan terpleset. Dan terlalu jauh memiliki hubungan. Yang biasanya tidak pernah dilakukan. Sehingga mungkin. Bisa menjadi berubah sikap. Terhadap pasangannya. Orang yang ada di bawah. Yang sebenarnya. Memang merupakan yang terbaik. Untuk dia. Berubah sikap. Berubah kata-kata. Lebih parah mungkin. Sehingga terjadi sesuatu. Yang mungkin dirasa. Sulit untuk dimaafkan. Oleh orang yang ada di bawah. Yang di bawah pun saya rasa disini. Penuh dengan kesakitan saat ini. Tapi dia. Sedang berkonflik batin. Sedang berjuang pula. Jadi. Di sisi lain. Saya rasa disini. Marah memang. Tidak bisa memaafkan memang. Tapi di sisi lain. Ada usaha sebenarnya. Dia untuk memaafkan. Sedang berusaha ke arah sana. So. Ada terjadi konflik disini. Aku tidak layak. Mendapatkan kesakitan ini. Tapi bagaimana. Dia sudah sepertinya. Menyesali. Dan memang. Ya. Aku memahami betul. Karakter. Dan tipenya. Aku ingin memaafkan. Tapi. Saat ini. Sepertinya. Entah. Terlalu menyakitkan. Dan. Aku sedang sulit. Untuk bisa memaafkan. Menerima. Dia. Jadi ada sedang. Ada pertempuran batin. Untuk orang yang ada di bawah. Hati. Pikirannya. Bertengkar sendiri. Pada dasarnya. Juga ada niat. Untuk. Untuk memaafkan. Dan. Perdamaian. Kembali. five of one. Sedang terfokus pada. Pertengkaran diri. Cintanya masih besar. Sayangnya masih besar. Bahkan mungkin. Perasaan itu masih berada di tempatnya. Tapi kesakitannya. Juga masih tertancap di tempatnya. Hai. Two of pentacles. Ada. Mungkin disini pemikiran-pemikiran. Jika aku memaafkan. Kemungkinan terjadi. Berapa prosentase kemungkinan terjadi lagi. Sesuatu yang sangat menyakitkan ini. Ada perasaan ketakutan tersendiri. Terhadap. Kemungkinan yang bisa terjadi lagi. Yang separah ini. Semacam itu. Karena tadi saya sudah mengatakan. Jika yang ringan-ringan saja. Mungkin dia bisa mengerti. Tapi ini sangat menyakitkan. Dan masih tertancap di sana. Perasa sakit itu tertancap di sana. Rasa cinta dan sakit. Sama-sama tertancap. Di hati dan pikiran. Dan disini ketakutan. Untuk terjadinya. Hal yang menyakitkan ini. Terulang kembali. Five of swords. So. Pas saja disini. Beberapa dari orang yang ada di bawah. Sedang berusaha untuk healing pula disini. Untuk mendamaikan hatinya. Walaupun dalam situasi seperti ini. Pun dia tidak. Sepertinya tidak kehilangan perhatian. Tetap memberikan perhatian. Terhadap orang yang ada di atas. Tetap ada perhatian. Tetap memantau. Memantau disini bukan memantau seperti mata-mata. Begitu tidak. Ini lebih ke tetap memberikan perhatian. Tetap lembut hati. Semacam itu. Walaupun memang tidak bisa memaafkan. Walaupun memang terjadikan jalan dalam hati. Walaupun banyak pertimbangan. Walaupun ada perasaan ketakutan. Tapi masih. Dia memberikan perhatian. Dan semacam lainnya. Rasa kasih. Dia masih cukup besar. Di sini masih memberikan perhatian pula. Bukan stalking yang bagaimana. Memang stalking mungkin. Jika. Orang ada di bawah ini. Sedang menangkan diri. Dan lain semacamnya. Masih men-stalking. Tapi bagaimana keadaan dia. Selama tidak bersama aku. Atau mungkin keadaan dia. Saat ini seperti apa. Masih ada gambaran. Semacam itu dilakukan. Stalking. Dalam arti perhatian. Seven of one. Di sini mengatakan sebuah perjuangan. Ya memang. Orang yang ada di bawah. Di sini saya rasa. Sudah banyak berjuang. Lebih banyak berjuang. Dalam hubungan ini. Night of sword. Night of sword. Sudah kenyang. Dengan. Sebenarnya sudah kenyang. Dengan apa yang terjadi. Atau sering terjadi. Sudah kenyang menerima alasan. Sudah kenyang menerima. Penjelasan. Sudah kenyang memberikan. Maaf. Tapi kali ini. Dia tetap masih berusaha. Untuk berjuang. Untuk. Itu. Walaupun belum. Belum memberikan maaf. Tapi masih. Ada perjuangan. Yang dilakukan. Untuk mungkin. Mengusirkan jalan. Dalam hatinya. Atau. Healing. Perjuangan. Untuk healing. Sebagian hati. Juga ada perasaan. Di sini. Aku merasa. Aku tidak layak. Mendapatkan. Hal seperti ini. Aku sudah banyak memberi. Aku sudah banyak berkorban. Dan sudah banyak berjuang. Ada perasaan pula. Semacam itu. Buat. Ya. Rasa kasih. Sayang. Dan. Masih tertancap. Di hati dan pikirannya. Baiklah. So. Ada ganjalan dalam hati. Di sini. Yang belum tersembuhkan. Belum mampu disembuhkan. Sedang dalam proses penyembuhan. Semasa berikutnya. Baiklah. Past, present, future. Apa yang mungkin di hati, di pikiran, dikatakan. Siapapun di sini. Baik atas. Baik bawah. Saat pertama kali kita bertemu. Sejujurnya aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu penting bagiku. Jika kamu mencintai seseorang, katakan padanya. Ya. Kamu tidak tahu yang aku rasakan. Apakah kamu tidak melihat caraku melihat. Mungkin di sini ada yang. Apa ya. Sudah. Hmm. Baik atas. Baik bawah. Mungkin. Bagaimana mengatakannya. Sudah saling memberikan kode. Tentang apa yang disuka. Apa yang tidak disuka. Dalam hal ini mungkin sudah memberikan kode penyesalan. Dalam hal ini mungkin beberapa waktu yang lalu sudah memberikan kode perasaan tidak suka. Bahwa yang atas melakukan itu. Tapi tidak saling menangkap kode itukah. Bisa juga semacam itu. Sehingga terjadi. Ya. Hubungan yang error. Oke. Jika kamu mencintai seseorang, katakan padanya. Ya. Ini mungkin lebih yang saya rasakan lebih ke arah sebuah kepastian. Mau dibawa kemana hubungan ini. Jika masih mencintai maka begini, begitu, begini, begitu. Jika tidak maka begini, begitu, begini, begitu. Karena mungkin tidak ada komunikasi antara atas dan bawah saat ini. Entah dalam case seperti apa, sesuai yang terbaca di sini, atau case lainnya. Ada seseorang yang membutuhkan komunikasi. Bagaimana sebenarnya hubungan kita ini. Ya. Aku tidak membencimu. Aku membenci apa yang sudah kamu lakukan. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Selamat menikmati. Selamat menikmati.